Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur berencana memperlakukan karantina wilayah di salah satu desa di kecamatan Subar Gempol. Sementara pemerintah di kecamatan Cigedup, Garut, Jawa Barat ini mewajibkan warga isolasi mandiri akibat pasien positif COVID-19 yang kabur dari rumah sakit. Tim tracing melakukan rapid test terhadap 200 orang. Hasilnya, sebanyak 12 warga salah satu desa di kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur positif hasil rapid test. Temuan tersebut setelah tim tracing dari Binas Kesehatan setempat melakukan pelacakan terhadap kontak erat dari salah seorang warga desa tersebut, MA, yang dinyatakan positif COVID-19 pada pertengahan April. MA diduga terpapar saat beberapa hari menunggu ayahnya yang dirawat di salah satu rumah sakit di Tulung Agung pada akhir Maret lalu. Karena bukan pasien dalam pengawasan ketika ayahnya meninggal. Proses pemula saran hingga pemakaman dilakukan tanpa prosedur jenazah COVID-19. Keluarga juga menggelar tahlilan dengan mengundang tetangga. Melihat perkembangan situasi tersebut, Sekretaris Tugus Tugas Percepatan Penanganan atau TGPP COVID-19 Tulung Agung mempertimbangkan untuk memperlukan karantina wilayah di desa tersebut. Peristiwa kaburnya pasien dalam pengawasan dari Rumah Sakit Umum Dokter Selamat Garut, Jawa Barat berbuntut panjang. Pasien tersebut akhirnya meninggal dunia dengan hasil uji laboratorium swab dan PCR positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan satu kampung di Kecamatan Cikudu ini sebagai zona merah COVID-19, Rabu Sore. Setidaknya 315 kepala keluarga diwajibkan isolasi mandiri selama 10 hingga 14 hari ke depan. Seluruh warga diwajibkan beraktifitas di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Setiap kepala keluarga akan mendapat bantuan Rp50.000 per hari untuk subsidi kebutuhan. Kontak kerapnya yang paling banyak itu berkumpul di kampung ini. Berkumpul di kampung ini. Ada 41. Bayangkan kalau 41 ini adalah semuanya kakak misalkan kalau sekali berapa. Pemerintah daerah sudah melakukan rapi tes terhadap 120 warga dan tenaga medis dengan hasil negatif. Sementara sisanya akan menjalani rapi tes secara berkala. Penyemperkan kampung dengan cara disinfektan juga digelar petugas. Tim Liputan CNN Indonesia